Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat ABM Insight yang sangat saya banggakan Kali ini pada program ABM Insight merupakan yang perdana Karena ini adalah yang perdana, narasumbernya pun sangat istimewa Program ABM Insight ini merupakan satu acara Untuk mengurangi masalah, mencari solusi, dan menginspirasi Program ini digelar dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat Mulai awal kami semua tadi sudah dicek suhu kesehatan, hand sanitizer lengkap Artinya ini sudah sangat mematuhi protokol kesehatan Nah, kembali ke ABM Insight Ini adalah program perdana hadir Dan kami undang meskipun mendadak Kata Pak Wali, ini kami undang meskipun mendadak Tapi beliau demi tema yang akan kami angkat Yang dikaitannya dengan PPKM Penerapan Pembacasan Kegiatan Masyarakat Beliau dengan senang hati Insya Allah ini akan menyampaikan secara tuntas Apa persoalan-persoalan dan bagaimana solusinya Di hadapan kita semua Hadir Bapak Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaki Assalamualaikum Mbak Wali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Salam sehat Salam sehat Terima kasih Pak Wali Ini podcast perdana kami Pak Wali Jadi banyak persoalan yang masuk ke kami Sebenarnya yang ini harus dijelaskan oleh Pak Wali secara detail Jadi terutama perkaitan dengan PPKM Sebelum masuk ke PPKM saya kira Kita bersyukur Pak Wali sudah sembuh dari positif Corona Nanti sedikit diceritakan bagaimana rasanya Karena di masyarakat itu Pak Wali masih belum Ada yang belum percaya Bahwa Covid itu benar-benar ada Adanya ilusi Padahal sudah hampir setahun Corona dan banyak Pas koyang korban Tapi masih belum percaya Nah ini kalau Pak Wali yang sendiri yang merasakan Mungkin Percaya mungkin kalau bisa Menampaikan Mengapa Pak Wali mungkin gimana Terima kasih Kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada seluruh para pemirsa Saya ucapkan terima kasih pada Acara yang ini perdana Dan insyaallah mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semua Sukses Untuk ABM Insight Yang digelar pada Hari ini Dan mudah-mudahan ini terus Akan menginspirasi Dan memberikan Edukasi serta literasi kepada kita Tentang banyak hal Salah satu tadi Mas Tolib Menanyakan kepada saya Sebelum masuk kepada PPKM Pak cerita dong Tentang bagaimana Covid Maka saya cerita sedikit Dan ini sudah kami Sampaikan kepada Banyak Teman Setiap pertemuan Saya sampaikan Supaya kita tetap Hati-hati Dan waspada terhadap Baya Covid Satu karena Indonesia Belum punya pengalaman Dan dunia saya kira Ada memang yang sudah pengalaman Berkaitan dengan Bagaimana penanggulangan Bencana non-alam Tapi untuk Indonesia ini Kan tidak Punya pengalaman Penanggulangan Bencana non-alam Dalam hal ini adalah Covid yang luar biasa Sampai sekarang pun juga Belum ditemukan vaksinnya Yang vaksin yang kemarin Yang akan digelar ini Kan efektivitasnya Secara pastikan Kita masih meraba-raba Nah itu Pengalaman saya sendiri Saya juga tidak tahu ya Terpaparnya kapan Dari mana Karena semuanya Sampai saat ini Kita belum tahu Saya analisa Kita tarik ke belakang Jadi hari itu Saya kondisi masih Saya kapan ya kira-kira Bisa jadi mungkin 2-3 hari Saya sudah terpapar Tapi imun saya baik Juga bisa jadi Karena satu keluarga Tidak ada tanda-tanda Sama sekali Maka Saya sampaikan Pada seluruh Para pemirsa Karena sifatnya Penularannya Tidak bisa diketahui Maka Saat ini Saya sampaikan Ayo kita lakukan 5 M Satu Memakai masker Membiasakan Mencuci tangan Pakai air mengalir Dan sabun Yang ketiga adalah Kita Physical distancing tadi ya Yang keempat Adalah Menghindari Kerumunan Dan yang kelima Saya kira Membatasi mobilitas Jadi membatasi mobilitas Ini penting Karena saya sendiri Dari 5 keluarga 5 anggota keluarga Termasuk saya Itu Awalnya saya Biasa Saya masih Nyetir mobil Ngantarkan Keluarga kita Harus Isolasi mandiri Itu ya Santai-santai Tapi begitu Tensinya biasa Saturasinya Kami masih 96 97 Bahkan 98 Setelah Perjalanan 4 hari Saya mengisolasikan diri Itu ternyata Saya dapat cerita Dari dokter Bapak ini Kritis Jadi kan Begitu saya terpapar Dari tim Dokter yang ada di Malang Ini membentuk tim Jadi terdiri dari tim Ada Ahli jantung Ahli paru Ahli Penyakit dalam Terus ahli plasma Anestisiologi Dan semuanya udah Ya Karena saya hampir 1-2-3 jam Diambil darah Diambil darah terus Sampling Terus jantung Terus Dahak Dan saya udah Waktu itu Saya udah berdahak Darah Darah segar Tapi sudah kental Seperti Ini Nanah gitu Coklat Awalnya Saya berpikir Kalau itu Saya habis makan kurma Saya pikir Wah paling ini Sisa-sisa gitu Ternyata kok terus Terus malah banyak Malah banyak Dan saya pikir Biasa gitu Ternyata Saya dapat cerita Gini itu Setelah saya sembuh Karena ketika sakit Nggak mungkin Saya dapat cerita Dari dokter Karena khawatir Semangat hidup saya Sudah tidak ada Ternyata sudah Merempet ke jantung Jantung saya udah Memengkak Jadi untuk Nafas susah Sehingga waktu itu Kami mau dirujuk Ke Surabaya Ke kota RSSA Kalau enggak itu Ke Surabaya Ini luar biasa Perhatian dari ID Dari teman-teman dokter Saya sampaikan terima kasih Kepada seluruh masyarakat Kota Malang Hati-hati Dan hati-hati Kalau dulu cukup 3M Sekarang menjadi 5M Jadi membatasi Mobilitas Nggak usah Pergi ke mal Kalau tidak penting Nggak usah keluar Kalau tidak penting Dan bahkan Mungkin yang seneng Seneng Traveling Tapi tolong Dihindari sementara Kalau itu Bisa difahami Semuanya Insya Allah Penekanan Angka positif Berit kita menurun Mortality rate Kita bisa kita tekan Karena sekarang Malang ini Angka kematiannya Tertinggi Sejawa Timur Dan Jawa Timur Tertinggi Se-Indonesia Indonesia 2,9 Jawa Timur Sekarang 6,9 Malang sekarang 9,9 Luar biasa Tinggi sekali Untuk itu Sekali lagi Kepada seluruh masyarakat Agar Waspada Dan hati-hati Ya Pak Wali Tadi Sempat disampaikan Ngeri Ngerinya itu Banyak yang bilang Tidak punya rasa Sama sekali Lidah Nggak bisa Merasakan Itu begitu Kalau saya Terpapak Waktu itu Saya hanya cium Ya bau Terus semangat Hidup Nggak ada Lemas Terus Makan Melihat Makan itu Sudah ingin Mual Kepingin Muntah Karena perut Juga tidak Kompromi Yang sakit Malahan Sakit itu Jalan aja Nges-ngosan Nggak usah Nggak usah jauh Mungkin 10 meter aja Udah Nges-ngosan Sehingga waktu itu Sehingga waktu itu Saya harus Harus Bed rest Selama Tiga hari Nggak boleh kemana-mana Harus berbaring Karena apa Saya udah dua plasma Tapi masih Tidak ngatasi Sehingga Saya harus Dikeluarkan Untuk Ini membuang Membuang flag Terus Mengembalikan jantung Itu Yang jantung Sudah membengkak Itu Kalau nggak salah Sehari itu Harus keluar Dua liter setengah Atau satu liter setengah Tapi sementara Kami tidak boleh Banyak minum air Jadi ditaker Kalau airnya itu 500 mili Maka disini harus Dua liter Karena Batas minimal itu Katakan 1,5 liter Itu luar biasa Sakit Dan Baru kali ini Baru kali ini Kan saya dimasuk Rumah sakit Bayang-bayang Kematian saja Yang nampak di Kami Saya ditemui oleh Orang-orang tua kami Guru-guru kami Yang telah wafat Itu Seakan datang Di kami Walaupun itu Bukan halusinasi Tapi Gini Masa terlihat Saya sudah motivasi Yang kuat Bagaimana Saya Semangat hidup Kemarin Terbangunnya Ada Kiai saya Yang sudah Usianya sudah 80 Kena covid Dan saya Waktu itu Menyemangati Dan beliau Sembuh Masa saya kalah Akhirnya itu Terbangun semangat Likulidah Endawa Setiap ada penyakit Pasti ada obat Ini yang menyemangati Kami Oke Pak Wali Jadi Ini pemirsa Pak Wali Saja Itu Kena Kalau Anda Pemirsa Warga Kota Malang Khususnya Yang Sembrono Tapi Jangan sampai terjadi Ini tes Langsung dari Pak Wali Baik Pak Wali Karena Karena COVID-19 yang Penularan yang cukup cepat Dan tinggi Khususnya di Kota Malang Maka Dimunculkanlah BPKM Khusus Malang Ini Pak Wali Menanggapinya Ini karena Faktor Kedisiplinan Masyarakat Sehingga Menjadi Tingkat penularan tinggi Atau Faktor apa Pak Wali Karena sempat turun Pak Wali Jumlahnya Terus Naik lagi Gimana Pak Wali Menuhi Apa yang menjadi Harapan kita semua Akan tetapi Kita lebih kuatkan lagi Kenapa Pemerintah Melaksanakan Yang namanya Asalnya kan PSBB terbatas Terus sekarang Diganti BPKM Karena memang Hanya Tidak ada Penyekatan Pengetatan Dan Pengetatan Orang keluar masuk Tidak Karena harapannya Masyarakat sudah mulai sadar Jadi BPKM Diambil itu Awalnya Di Jawa Timur Hanya dua Jadi Kota Surabaya Saya dapat telepon Awalnya itu hanya dua Kota Surabaya Dengan Kota Malang Bahasanya jelas Waktu itu telepon Kota Malang Dan Kota Surabaya Sehingga waktu itu Saya mereaksi Mohon maaf Karena Malang itu Berada di tengah Di Kabupaten Malang Satu Yang kedua Transmisi kita Sudah tidak bisa Kita lihat Jadi mobilitas Orang keluar masuknya Juga Malang Dari Kabupaten Malang Dari Lumajang pun Dari Perbatasan-perbatasan Perbatasan-perbatasan Akan masuk di Kota Malang Terlebih Malang adalah Kota Kota Urban Hanya waktu itu Sebaiknya Mohon maaf Oke saya siap Untuk BPKM Untuk PSBB terbatas Waktu itu Cuma saya minta Itu adalah Dilakukan secara makro Malang Raya Bahasa kami Karena efektivitas Lebih penting Ketimbang nanti Menentukan BPKM saja Tapi efektivitas Dari program Itu yang harus kita kuatkan Salah satu Cara yang harus kita lindungi Kita lokalisir Atau pembatasan-pembatasan Kegiatan masyarakat itu Semalang Raya Karena irisannya adalah Tipis sekali Kami dibatasi Kota Kabupaten Disini ada Kecamatan Dau Arah Barat Arah Utara Ada Kecamatan Singosari Dan Karang Peloso Terus sampai Sina juga kita Kenal Pakis Terus Keselatannya Kita kenal Pakis Aji Sampingnya Juga kena wakir Dan seterusnya Dan itu Batasnya kan tipis-tipis Ketika kita Membuat regulasi A Kabupaten Membuat regulasi B Tidak akan bisa efektif Inilah yang sering kami lakukan Bahwa Malang itu Adanya satu Malang Raya Waktu itu Akhirnya Diputuskan Bahwa Malang Raya Surabaya Raya Waktu itu Kita belum ada Instruksi mendagri I mendagri Nomor 1 2021 Sekarang sudah Diatur jelas Ya Untuk itu Sekali lagi Saya sampaikan pada Masyarakat Kami waktu Dapat tekanan Sesungguhnya Kami Ditilpon oleh Pak Wagup Tolong Pak Wali Kita lakukan Sesuai dengan Instruksi Mendagri Saya sampaikan Saya tidak Saya ingin Melaksakannya Tidak hanya Kamuflase Saya ingin Bahwa apa yang dilakukan Ini adalah Hitam Putih Dalam Regulasinya Jadi Dan Efektif dari Sebuah kegiatan Yang itu Gul kami Karena Waktu itu Arus pembatasan Mal Itu Pukulnya Pukul 7 Saya sampaikan Mohon maaf Saya tidak bisa Ngikuti Kenapa Jelas Tidak efektif Kita Lihat Aja Saya Mungkin Pinjem Bahasanya Ibu Gubernur Menganaluhkan Sekarang Ishak Itu Karena Pukul 7 Lebih 11 Baru Adhan Allahu Abar Itu Pukul 7 Lebih 11 Terus Ditambah Nanti Orang Datang Itu Interval 5 Menit Terus Sholat Tahiyyat Masjid Dan Itu Paling Nanti Juga 5 Menit Berarti Kan Sudah Ada 21 Menit Pukul 19 21 Menit Baru Sholat Jamaah Setelah Itu Kalau Ulama Di Masjid Masjid NO Kanada Wiritan Wiritannya Dan Sampai Sholat Bakdiyah Karena Kadang-kadang Sholat Kebeliakan Itu Tidak Muakadah Yang Biasa Yang Terjadi Adalah Bakdiyah Ishak Sama Wiritan Praktis Kadang-kadang Orang Keluarnya Bisa Jadi Sampai Jam Setengah Lapan Atau Jam Lapan Kurang 20 Masjid 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 Buka Sementara Kita Membuat Kebijakan Mal Harus Tutup Pukul 7 Efektivitasnya Pukul 7 Berarti Lost Order Bagi Bagi Pelanggan Pukul Pukul 6 Maka Sangat Tidak Manusiawi Ketika Itu Kita Lakukan Sehingga Hanya Awalnya Hanya Kota Malang Yang Ngambil Awalnya Alhamdulillah Batu Ikut Dan Mohon Maaf Banyak Daerah Kemarin Kopi Pak Minta Gimana Itu Terus Saya Kirim Se Kami Kenapa Kami Terbitkan Se Karena Kami Mengakomodir Satu Jadi Mohon Maaf Kami Akomodir Semuanya Tapi Memodifikasi Satu Sehingga Kami Perlu Se Tidak Langsung I Mendagri Gitu Aja Lagul Sesungguh Bagaimana Bisa Memutus Mata Rantai Ini Karena Mortality Kita Tadi Saya Sampaikan 9 Lebih 9 Koma Jadi Saya Setiabari Kalau Lihat Tingkat Kematian Luar Biasa Dan Sekali lagi Para Pemirsa Sekarang Gejalanya Malah Susah Di Diteksi Kalau Dulu Mesti Ada Gejala Kadang Demam Kalau Sudah Tiga Hari Nanti Ada Batuk Terus Ada Gejala Tidak Mencium Terus Tidak Merasakan Indra Perasa Kita Hilang Ini Yang Tersakit Malah Tidak Itu Menjangkit Semuanya Mas Ulama Birokrat Jadi Mulai Kelas Paling Bawah Sampai Kelas Paling Atas Pak Wali Menilai PPKM Ini Lebih Efektif Dengan PSBB Atau Bimana Wali Kalau Saat Ini Kita Mohon Maaf Ini Negara Sebetulnya Diperlakukan PSBB Jawa Bali Ada Kecemasan Membuat Kebijakan Ini Berangkat Dari Kecemasan Karena Cara Ngatasinya Sudah Terlambat Dulu Sudah Saya Sampaikan Di awal Dulu Saya Lockdown Karena Ini Sudah Sudah Awal Jadi Dilakukan Gini Mudah-mudahan Ini Tidak Lipstick Dari Kacamata Internasional Karena Kita Sudah Dianggap Bahwa Tidak Mampu Untuk Mengatasi Penyebaran Covid-19 Ini Efektif Tidaknya Itu Bergantung Kami Kembalikan Pada Masyarakat Kalau Saya Sudah Dulu Mas Berani Mas Makan Di Tempat Kita Kadang Beli Makan Di Tempat Kalau Terpaksa Saya Makan Saya Mesti Kemana-mana Pakai Ensen Jadi Saya Semprot Mejanya Kursinya Saya Semprot Karena Saya Tidak Tau Ini Kenanya Dimana Terus Saya Sudah Keluar Dari Lubang Jarum Kematian Ibaratnya Menurut Dokter Kemarin Analisa Dari Medis Itu Laporannya Saya Sudah Maka Kemarin Saya Telepon Dokter Putu Dan Koordinasi Dokter Kohar Saya Akan Mendeklar Saya Menjadi Promoter Dan Nanti Membuat Ikatan Mas Atau Nanti Teman-teman Ayo Kita Gerakkan Donor Plasma Dan Karena Saya Sangat Berharganya Pertolongan Karena Sementara Untuk Memperlambat Dalam Proses Ketika Sudah Dapat Plasma Antibodinya Mengenali Terhadap Virus Itu Ada Jedah Waktulah Untuk Memperpanjang Dan Mudah-mudahan Nanti Bisa Ditemukan Obat Jadi Memang Problem Donor Plasma Convalesan Itu Jadi Persoalan Karena Yang Sudah Sembuh Dari Covid Jarang Yang Mau Ini Komentar Dari Pak Wali Nanti Kalau Jadi Promotor Mungkin Semua Saya Jadi Gini Saya Titik Tekannya Mas PPKM Ini Adalah Kembali Kepada Masyarakat Maka Insyaallah Nanti Saya Webinar Dengan Lurah Samad Dan Yang Terkait Untuk Menekankan Kami Kepingin Lurah Babin Kantip Mas Dan Babin Samubel Setiap Hari Keliling Ke Titik A Memberi Informasi Betapa Kita Ini Harus Waspada Waspada Terhadap COVID-19 Ketika Kita Sudah Sadar Tadi Mas Tidak Keluar Membatasi Untuk Keluar Terus Kita Pakai Protokol Kesehatan Saya pun Untuk Keyakinan Bahwa Insyaallah Corona Ini Sudah Tidak Bisa Lama-lama Baik Ya Itu Tentu Yang Diharapkan Kita Semua Bahwa COVID-19 Segera Merda Dan Semua Imun Menjadi Sudah Kuat Marga Kota Malang Baik Sobat APM Insight Kita Setelah Mendapatkan Paparan Dari Pak Wali Kaitannya Dengan PPKM Yang Terkait Dengan Kesehatan Masyarakat Dan Bagaimana Menatasi COVID-19 Di Kota Malang Dalam Hari-hari Ini Itu Juga Menjadapi Masalah Yang Lumayan Menjadi Masalah Rutinitas Apa Itu Banjir Ini Banyak Yang Bilan Banjir Di Kota Malang Ini Paradok Katanya Kota Dengan Kontur Tanah Yang Tinggi Tapi Kok Banjir Nah Ini Harus Menjadi Persoalan Yang Segera Diselesaikan Oleh Semua Pihak Nah Pak Wali Sebagai Komandan Di Kota Malang Saya Kira Sudah Melihat Sendiri Saya Lihat Kemarin Pak Wali Juga Belusukan Sampai Kota Pak Wali Ini Kau Banjir Tidak Selesai Bahkan Ada 26 Titik Itu Sudah Bertahun Tahun Ya Tetap 26 Saja Sekarang Malah Bertambah Lagi Legend Sutoyo Itu Apa Jadi Sebelum Masuk Ke Banjir Tadi Saya Masih Lupa Untuk BKM Ada Kelonggaran Di BKL Oke Ya Bap Sedikit Saya Minta Sampaikan Bahwa Kenapa BKL Jual Sate Jual Ayam Goreng Dan Seterusnya Yang BKL Saya Mentol Lelir Mas Bukanya Kan Baru Pukul Rata-rata Setelah Tuku-tuku Tutup Jadi Praktis Baru Nerima Order Itu Lima Pesanan Itu Baru Pukul 6 Masa Pukul 7 Pukul 8 Harus Tutup Tidak Manusiawi Sementara Negara Belum Bisa Memberikan Gantinya Itu Saya Berikan Kelonggaran Dengan Adil Itu Bukan Sama Tapi Proporsional Ini Yang Perlu Kami Tegaskan Dan Itu Rata-rata Dari Ekonomi Lemah Itu Rata-rata Adalah Untuk Makan Keseharian Dan Menghidupi Keluarganya Seperti Rombeng Roma Terus Pasar-pasar Jodipan Ini Juga Kebalen Pasar Kebalen Dan Seterusnya Terkait Dengan Banjir Sekarang Justru Kemarin 26 Sudah Mulai Teratasi Mas Jadi Titiknya Itu Sebelumnya Jadi Lebih dari Itu Saya Sudah Tadi Minta Informasi Kepada PU Bahwa Titik-titik Ya Contoh Di Ini Dimana Di Jalan Bogor Ini Dulu Masih Banjir Tapi Sekarang Ini Ketepatan Sekarang Sudah Tidak Jadi Ada 26 Sesuai Dengan Lelang Kinerja Karena Waktu Itu Kami PU Tolong Titik-titik Ini Terus Ada Tambahan Lagi Sekarang Ada Tambahan Lagi Jadi Kenapa Malang Ini Konturnya Ini Kan Tinggi Ada Teran Tinggi Tapi Kenapa Banjir Ya Karena Mohon Maaf Cara Membangun Dan Dulu Set Plain Kita Tidak Punya Drainase Integratif Jadi Kita Tidak Punya Set Plan Drainase Secara Makro Jadi Master Plain Drainase Tidak Jadi Asal Ini Dikasih Drainase Tidak Tau Nanti Mestinya Ini Ada Aliran Aliran Yang Sana Itu Berapa Ada Hunian Berapa Dipit Airnya Berapa Sehingga Yang Masuk Drainase Besar Itu Sekian Mestinya Demikian Contoh Saja Ya Dulu Yang Namanya Di Wilayah Mana Kelas Semahan Itu Tidak Pernah Ya Di Tahun Mungkin Tahun 80-an Tidak Pernah Banjir Mas Kenapa Karena Masih Banyak RTH Ruang Terbuka Hijau Tanah Tanah Yang Mestinya Itu Tidak Dibangun Terus Sudah Dibangun Dan Tidak Salah Sekarang Sudah Punya IMP Ya Dan Inilah Yang Yang Menjadi Persoalan Kita Semua Ada Penyempitan Penyempitan Drain Nase Ya Ada Yang Seterusnya Karena Ada Faktor Sampah Ya Dan Ini Saya Tidak Bisa Menyalahkan Perlu Edukasi Terus Jadi Kenapa Banjir Terjadi Itu Ya Karena Tadi Kita Tidak Punya Set Plan Kita Tidak Punya Master Plan Drain Nase Saat Ini Sudah Kita Sudah 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 Punya Saat Ini Mas Contoh Aja Nanti Cara Mengatasi Kemarin Delejen Sutoyo Selamanya Ketika Kita Tidak Bisa Membuang Air Itu Dipecah Keselatan Selamanya Mesti Banjir Dan Itu Kan Udah Menauen Jadi Jadi Aliran 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 Yang Dari Kabupaten Terus Di Batu Kabupaten Kan Lewati Dawu Itu Mesti Alirankan Kesini Mas Ketika Dam Di Sebelah Barat Dibuka Ya Jelas Melobernya Ke Kami Sementara Aliran Itu Sebetulnya Kan Justru Banjir Itu Sungai Kita Kan Tidak Pernah Penuh Karena Air Itu Melebar Kemana Mana Tidak Bisa Terair Lirik Ini Kami Sudah Punya Sudah Punya DED Sudah Punya Kajian Nanti Akan Dibuat Saluran Dari Kapal Sampai Ke Berantas Kita Minta Kepada Purpingsi Jalan Soekarno Hatta Itu Nanti Bisa Selesaikan Wilayah Soekarno Hatta Bisa Selesai Terus Di Tulus Rejo Yang Banjir Dulu Pernah Mobil Kena Itu Bisa Selesai Sampai Nanti Kelowok Waru Juga Bisa Selesai Terus Teriji Gelitung Itu Dan Kenapa Karena Itu Nanti Akan Dialerkan Keselatan Sementara Ini Hanya Semuanya Buangnya Ke Timur Kenapa Nggak Dibuang Ke Selatan Saat Ini Itu Kan Gini Di Ayam Gebrek Itu Kan Naik Jadi Air Nggak Mungkin Bisa Jadi Nanti Kalau Dibangun Itu Dengan Kemarin Diameternya Lebih dari Satu Satu Setengah Atau Dua Meter Rencananya Di Tengah Nanti Sampai Bisa Jadi Nanti Dari Sana Mungkin Kedalamannya Berapa Sampai Kesini Karena Itu Sampai 7 Meteran Kedalamannya Karena Kalau Nggak Gitu Nggak Bisa Karena Datarannya Tinggi Baru Turun Itu Di 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 Polinema Itu Sebelum Polinema Naik Ini Contoh Terus Lagi Kenapa Banjir Di Kelaseman Dulu Sudah 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 Program Nanti Disudet Masukkan Namanya Ke Jeking Sementara Mulai Tahun 2014 Sampai Sekarang Jeking Itu Belum Difungsikan Kita Sudah Upaya Mas Insyaallah Tahun Ini Kita Sudah Legal Standing Sudah Jelas Karena Kuratornya Sudah Ngajukan Ke Bani Kami Pun Juga Akan Ikuti Persidangan Nanti BBK Harus Tahu Apa Saya Kemarin Pesankan Pokoknya Jangan Ada Kita Bayar Kerugian Dan Kalaupun Ada Kerugian Maka Fiat BBK Harus Menaksir Dulu Berapa Yang Harus Dibayar Oleh Negara Oleh Pemerintah Terhadap Rekanan Itu Yang Kemarin Rekanan Pernah Nageh Kami Saya Kurang Nominalnya Saya Tidak Sebut Tapi Berapa Itu Nanti Harus Ada Kajian Dari BBK Sehingga Saya Tidak Nanti Kemudian Nanti Ada Masalah Setelah Itu Baru Difungsikan Maka Klaseman Nanti Akan Tiris Tidak Banjir Jalan Bondowoso Juga Tidak Terus Termasuk Galunggung Nanti Juga Insinyur Laes Itu Sampai Kapan Itu Sudah Mulai Bertahun Tahun Kenapa Mohon Maaf Karena Dulu Yang Tidak Pernah Banjir Awalnya Karena Dulu Yang Namanya Ada Perumahan Sebelah Saya Tidak Nyebut Namanya Itu Kan Dulu RTH Jadi Tidak Ada Buangan Sehingga Yang Namanya Drainase Yang Dibuat Itu Hanya Untuk Debit Air Pembuangan Dari Yang Biasa Tapi Sekarang Dari Arah Sana Masuk Ke Situ Mau Nggak Mau Mesti Meluap Ini Kemarin Sudah Kita Cross Ke Jalan Langsep Itu Ternyata Masih Belum Mampu Yang Sehingga Ini Nanti Akan Pelan Tapi Pasti Saya Targetkan 2022 Nanti Sudah Bisa Diselesaikan Untuk Banjir Yang Ada Di Insinyur Rais Ada Temuan Temuan Kaitannya Dengan Bangunan Yang Mengganggu Iri Banyak Mas Kadang Mereka Sudah Megang IMB Susahnya Kita Itu Sisi Lain Bangunan Melanggar Tapi Sudah Sudah Punya IMB Tidak Mungkin Itu Akan Kita Bongkar Jadi Ada Penyempitan Tadi Jadi Ada Pendangkalan Pendangkalan Itu ada Dua Ada Sedimen Dan Sampah Terus Ada Penyempitan Jadi Sungai Ada Sungai Ada Kemarin Di Soekarno Hatta Itu Malah Di Ini Jadi Lebar Mas Yang Kemarin Malam Saya Datang Sana Dengan Pak Kadis PUPR Luar Biasa Ini Luas Tapi Tidak Fungsi Akhirnya Karena Ada Bangunan Bangunan Itu Dan Setelah Dicek Dia Punya IMB Dulu Kan Pernah Yang Alhamdulillah Sekarang Sudah Nggak Diblembing Mas Sudah Kita Temukan Jadi Sebenarnya Kita Yona Toleransi Mas Artinya Ketika Dia Melanggar Ya Harus Kita Robohkan Ketika Mereka Tidak Punya Izin Tapi Kalau Sudah Izin Yang Kena Kan Pemerintah Sendiri Kenapa Dulu Melanggar Kok Diizinkan Ini Yang Kadang -kadang Apa Mali Bikin Satu Diskresi Khusus Bahwa Tragas Saja Biar Jelah Tapi Kurbannya Kan Tidak Satu Itu Yang Yang Keliru Kan Kita Ketika Tidak BerIMB Mungkin Bisa Kita Lakukan Diskresi Itu Ada Ganti Untung Kita Tapi Ketika Tidak Yang BerIMB Apalagi Orangnya Kan Tidak Mau Dia Sudah Punya Kekuatan Hukum Dan Lebih Dia Gini Saya Punya Sertifikat Ini Sertifikat Sampai Sini Padahal Disini Namanya Ini Kan Ada Memang Diperuntukkan Untuk Umum Itu Kan Ada Ini Diperuntukkan Ini Tapi Insyaallah Saya Mohon Kesabaran Dari Masyarakat Pelan Tapi Pasti Ini Saya Tidak Diam Dan Terus Keliling Dan Bahkan Saya Minta Pak Cama Pak Lurah Ketika Banjir Ketika Hujan Itu Langsung Keliling Pak Lurah Keliling Titik Mana Itu Sudah Keliling Saya Minta Progression Kami Minta WA Video Call Ini Gimana Sudah Ini Sudah Laporan Sehingga Kami Bisa Mendetect Dan Saya Kemudian Update Dari Apa Yang Terjadi Di Lapangan Oke Oke Pemerintah Dan Sahabat ABM Insight Yang Saya Hormati Ini Tadi Penjelasan Tentang Fondisi Banjir Yakinlah Bahwa Apa Yang Dilakukan Oleh Pemkot Malang Terus Berupaya Untuk Melakukan Pengurangan Minimal Jumlah Titik Banjir Tetapi Saya Kira Ini Tidak Bisa Dilakukan Sendirian Kesadaran Semua Pihak Sangat Sangat Diharapkan Problem Banjir Salah Satu Memang Harus Prioritas Untuk Dituntaskan Ada Satu Persoalan Bukan Persoalan Sebenarnya Tetapi Pertanyaan Dari Banyak Pihak Dari Masyarakat Terutama Netizen Yang Mempertanyakan Kaitannya Dengan Seperti Apa Konsep Dari Kayu Tangan Heritage Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Kami Salah Satunya Kaitannya Dengan Desain Batuhan Desita Jadi Gambarnya Biasa Saja Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Diekspektasikan Benar Begitu Atau Gimana Jadi Gambar Kami Sebetulnya Kan Ya Sama Yang Sepak Saat Ini Jadi Dede Sudah Ada Mas Mungkin Kerjaan Kita Tidak Sesuai Dengan Gambar Yang Semula Gambar Gambar Mungkin Yang Sudah Itu Kan Hanya Ngambil Ngambil Gitu Aja Tapi Di Set Plan Kita Itu Jadi Ceritanya Gini Jadi Kayu Tangan Itu Kan Dulu Kita Program Mau Kita Bangun Sendiri Tapi Malang Sebetulnya Menjadi Percontohan Untuk Membangun Kota Yang Kolaboratif Jadi Kami Suatu Saat Berkaitan Dengan Hari Kota Ini Pernah Yang Namanya Kami Menjadi Narasumber Jadi Hari Kota Dunia Itu Menjadi Narasumber Karena Dianggap Malang Kolaboratif Sekali Dengan Program Pusat Contoh Hanya Malang Ini Kan Wilayah Kumuh Sejawa Timur Itu Nomor Satu Karena Kita Berada Di Bantaran Sungai Ada 608 Hektar Kumuh Tapi Sekarang Alhamdulillah Kolaborasi Kami Dengan Kota KU Dengan Kementerian PU Itu Sudah Tinggal 100 Sekian Tapi Kami Yang Buat SK Lagi Karena Ada Wilayah Wilayah Yang Tidak Masuk Itu Bukan Itu Tidak Belum Masuk 57 Kelurahan Masih Sekian Jadi Sekarang Lebih Dari Insya Allah 38 Kelurahan Yang Kita Masukkan Dengan S Gebaru Termasuk Wilayah Kumuh Salah Satu Di Antaranya Itu Adalah Kelurahan Kauman Yang Kelurahan Kauman Itu Ada Ada Wilayah Yang Memang Di Itu Ada Pasar Yang Perlu Kita Hidupkan Terus Kawasan Itu Kumuh Karena Berada Di Sempadan Sungai Akhirnya Alhamdulillah Kami Nyodorkan Bagaimana Penataan Kota Kedepan Supaya Memang Tidak Banjir Supaya Ramah Lingkungan Karena Yang Manya Kota Laku Itu Kosong 100 100 Kosong 100 100 Kita Membawa Disana Sudah Ada Air Bersih Sudah Mengalir Kosong Yiru Dari Kumuh Dan 100 Nya Lagi Bahwa Kita Sanitasinya Terjamin Dengan Baik Maka Kami Sodorkan Akhirnya Ditangkap Oleh Kementerian PU Terus Kementerian PU Bahwa Ini Tidak Hanya Sekali Ini Mas Ada Banyak Kota Banyak Wilayah Sudah Dikerjakan Oleh Kementerian PU Di Kota Kutaku Itu Di Sukun Yang Dekat Pasar Itu Masuk Terus Belok Kiri Itu Juga Bagian Pertama Waktu Kutaku Ngarap Sana Ada Beberapa Nanti Saya Kepingin Nanti Kalau Ada Waktu Saya Jelaskan Khususus Kaitan Dengan Kota Artinya Ini Bukan Proyek Baru Untuk Kolaboratif Dengan PUPR Ya Tidak Jadi Kita Dana Pendamping Sian Kenapa Kita Kolaboratif Karena Ini Akan Dianggarkan Nanti Di PAK Di Tahun 2020 Asalnya Kita Sudah Kita Anggarkan Mas Di Tahun 2020 Karena Kena Refocusing APBD Karena Kena Refocusing Maka Waktu Itu Di 2021 Tidak Dianggarkan APBD Indok Kenapa Karena Dianggap Dulu Sudah Masuk Karena Gini APBD Indok Itu Adalah 2018 Juli Juli Sudah Masuk Indikator Indikator Disampaikan Ke Provinsi Ya Padahal Waktu Itu Kan Belum Ada Refocusing Refocusing Kita BAK Berapa Kisarannya Yang Ngerti Itu Pusat Bukan Kami Dan Kami Tidak Nama Lelangnya Pusat Saskernya Pusat Semuanya Pokoknya Saya Butuh Ini Gambarnya Dan Mohon Maaf Sekali Lagi Saya Justru Mengucapkan Terima Kasih Pada Pusat Yang Mau Bantu Kami Dengan Dana Yang Tidak Sedikit Jadi Yang Saya Sampaikan 23 Itu Bukan Untuk Kayu Tangan Ansih Kauman Jadi Orang Orang Dilihat Wah Itu Hanya Undersit Gitu Doang Sampai Kanan Kiri Coba Lihat Masuk Nah Cuma Berapa Jumlah Pembiayaan Untuk Depan Dan Belakang Itu Bukan Domain Kami Mas Karena Apa Itu Lelangnya Duga Pusat Saya Enggak Tahu Pekerjanya Itu Pemenang Pusat Apalagi Itu Program Pusat Program Daerah Mas Saya Tidak Ikut Saya Serahkan Pada Dinas Semuanya Saya Tidak Ikut Ketika Pemenang Siapa Dan Seterusnya Kenapa Saya Aktif Karena Saya Menjaga Bagaimana Kualitasnya Bisa Sesuai Terus Yang Kedua Nilai Manfaat Kedepannya Jadi Ini Masih Proses Mas Jadi 23 Itu Berapa Untuk Kauman Berapa Untuk Kelurahan Polean Jadi Di polean Nanti akan Kita Lihat Ini Loh Dan Luar Biasa Sebetulnya Buat Andesit Kemarin Kejaksaan Tinggi Juga Dilihat Mas Jadi Walaupun Sekarang Tidak Ada TP4D Kejaksaan Melihat Dan Nanti Siapapun Boleh Melihat BPK Bisa Melihat Ke sana Karena Kami Tidak Ingin Tidak Ingin Ini Mengecewakan Masyarakat Dan Nanti Ini Rencananya Satu Jalur Tidak Tau Dari Selatan Atau Dari Utara Harapannya Kenapa Ini Connecting Ini Memang Sane Itu Adalah Kota Heritage Banyak Heritage Di Wilayah Kauman Ada Namanya Di Sana Rumah Rumah Yang Dibangun Mulai Tahun 1900 An Ya Ada Ada Yang Sampai Umurnya Ada Ratusan Tahun Itu Masih Utuh Terus Banyak Rumah Rumah Di Sekitaran Itu Adalah Heritage Nanti Masuk Orang Akan Disuguhi Dengan Kampung Yang Sudah Tertata Dengan Baik Sungainya Juga Tertata Dengan Baik Kanan Kirinya Sudah Tertata Dengan Baik Baik Ya Pak Wali Memang jadi Pertanyaan Dari Masyarakat Itu Kaitannya Mosok 23 Milyar Apalagi Saat Ini Yang Namanya Produk Itu Sudah Dikunci Dan Nganggarkan A Sekian Dikontrol Mas Oh Tidak Bener Jadi Semuanya Ada Gini 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 Sudah Disp SIPD Jadi Sistem Informasi Sudah Masuk Pusat Mas Dilihat Tidak Bisa Kita Sekian Jadi Sekian Itu Sudah Sudah Ya Mohon maaf Sudah Tidak Jamannya Contoh Aja Gedung Kandang Mas Gedung Kandang Ini Kan Hanya 51 Waktu Itu Kita 64 Pemenangnya Hanya APBD 51 Dan Hasilnya Kan Alhamdulillah Bisa Nanti Dilihat Bisa Dilihat Dan Dicek Insyaallah Karena Apa Kami Konsultan Minta Konsultannya Harus Orang Yang Bener Bener Satu Yang Kedua Saya Tidak Ingin Ini Nanti Kemudian Hari Jadi Masalah Harus Ada Kajian Kajian Ya Inilah Ya Nanti Dilihat Bukan 23 Walaupun Itu Bukan Uang Drib ABBD Kita Tapi Makanya Saya Lihat Bener Sampai Tekanannya Bagaimana Dan Seterusnya Ini Sudah Menjadi Ranah Nasional Ya Baik Pak Ali Proyek Ini Memang Pusat Tapi Banyak Yang Bertanya Mosok Dewan Garuh Itu Memang Betul Tidak Cintanya Gini Ya Komisi Sudah Tahu Mas Set Plainnya Sudah Tahu Semua Dan Sosialisasi Saya Kira Semuanya Sudah Tapi Namanya Manusia Mungkin Kadang Ada Yang Dari 45 Ada Yang Satu Dua Tidak Dan Yang Mengembang Ini Yang Namanya Sel Plain Sudah Tahun 2018 Kalau Tidak Salah Sudah Disampaikan Tentu Komisi Yang Sesuai Yang Membidangi Waktu Itu Satu Dua Mungkin Belum Tahu Terus Mengembang Wajar Mungkin Ada Yang Tidak Tahu Dan Seterusnya Tapi Insya Allah Ini Sudah Komunikasi Public Saya Sendiri Ikut Waktu Itu Sosialisasinya Tapi Karena Sosialisasi Waktu Itu Sudah Diambil Ya Oleh Kementerian Tadi Bahwa Ini Proyeknya Ini Bapak Sudah Masuk Maka Nanti Waktu Itu Kita Sosialisasi Malah Dengan Por Pindah Mas Ada Pak Camat Ada Pak Lurah LBMK RTRW Sudah Tapi Tidak Sampai Kepada Manajemen Pengelolaan Kedepan Ya Waktu Itu Dan Sampai Memang Bagaimana Dampak Dampak Ketika Membangun Karena Ada Penutupan Dan sebetulnya Dan saat Ini Sekali lagi Saya mohon Sabar-sabar Pada teman-teman Kemarin Yang mengadu Ini suratnya Sudah kami Sudah Sudah Berada Di meja Saya Sudah kami Minta Telah Sudah mungkin Dua minggu Yang lalu Karena Karena Uang Rakyat Ada Mas Cuma Kan Harus Ada Oh Ini Boleh Tidak Untuk Membiayai Untuk Berikan Ganti rugi Ini Mengadu Kerugian Ekonomi Dan seterusnya Maka ada Telah Dilihat dari Kajian hukum Dan seterusnya Dan nanti Saya sudah Sudah punya Solusi Tapi namanya Kan bukan Ganti rugi Ya Apalah Namanya Karena ganti rugi Mesti ada Taksirannya Berapa Dan seterusnya Itu tidak dihitung Sebelum Proyek Dibangun Baru Buka Ya Karena Dulu Kan gini Mas Ini penutupannya Sampai Dimana Dan Sekiaran Waktunya Saya Kisarannya Sampai Sampai Kapan Sehingga Kami Waktu itu Memang Tidak Menganggarkan Untuk yang Namanya Ganti rugi Dan ganti rugi Itu sebenarnya Kan bukan Dari kami Ya Dari orang Yang nutup Sudah Inklur Di sana Imbas dari Penutupan Itu kan Pembiayaannya Contoh saja Seperti Bangun Tol Bangun Tol itu Kan ganti ruginya Semuanya Efek semuanya Kan dari Ya Jadi Karena ini Adalah Program pusat Yang harus kita Bantu Support Dan saya Sudah mengucapkan Terima kasih Karena Mohon maaf Mas Kami masih Banyak sekali Membutuhkan Program-program Dari pusat Karena keterbatasan APBD kami Kami sudah Punya Tiga pasar Yang Mangkrak Ya Kan insyaallah LE Dan LO Dan LS Sudah Kami tata Dan Banyak hal Ya Yang Kami butuh Memang sentuhan-sentuhan Dan bagaimana Program pusat Itu bisa kita Adop Dan goal-nya adalah Untuk kepentingan Masyarakat kita Semua Kira-kira Kayu tangan Heritage Kapan Diserahkan Atau sudah Tuntas Dari Mudah-mudahan Tahun ini Sudah Semua Mas Ya Taklir Dan nanti Kita tunggu Kami Nanti Janji A Kualtir Kita lihat Aja Kita lihat Dan insyaallah Sampai Ke arah Manajemennya Nanti akan Kita Nanti memang Konsepnya Kayak Malioboro Kayak Saya tidak Tidak sama Cuma Braga juga Tidak sama Karena Saya harus Memodifikasi Itu mas Malioboro Kan jualnya Nanti jual PKL PKL Itu yang Rame Tapi nanti Masih Kita Kumpulkan Ya Dan Manajemen Pengelolaannya Akan kita Atur Baik Jadi Pemirsa Sahabat ABN Yang penasaran Dengan Kayu Tangan Etis Tunggu saja Karena Memang Desain Konsep Maksud saya Itu masih Belum bisa Dibuka Ke publik Kalau selama ini Masih Membayangkan Pengen Kayak Malioboro Braga Bandung Dan sebagainya Ya Tunggu saja Nanti Karena Ini nanti Akan Kejutan Kalau Disampaikan Di hari ini Mungkin Tidak Masukan Tetap Mas Jadi Biasa Dan Terbuka Mas Kita Punya Undang-Undang 14 2008 Itu kan Keterbukaan Tapi Ada Memang Yang Di Keterbukaan Di Undang-Undang Itu Kan Ada Yang Dikecualikan Tapi Ini Tidak Ada Yang Dikecualikan Semua Masyarakat Bisa Menilai Justru Masukan Dari Jeningan Ketika Ada Proyek-proyek Yang Tidak Sesuai Lapor Kepada Kami Dan Kami Akan Menindak Lanjut Terima Kasih Baik Jadi Pak Wakli Terima Kasih Kehadirannya Ini tadi Menjawab Jumlah Pertanyaan Dari Seluruh Masyarakat Barangkali Yang Masih Penasaran Dengan Program-program Pak Wali Memang Ada Sebagian Yang Memang Belum Waktunya Dipublish Misalnya Begitu Ya Sabar Saja Baik Pada Sesi Pada Edisi Perdana Ini Sekali Lagi Kami Terima Kasih Semoga Ini Menjadi Inspirasi Untuk Kita Semua Yang Jelas Keberadaan Masyarakat Baik Yang Itu Memberikan Masukan Kritikan Ini Sangat Dibutuhkan Saya Kira Ini Menjadi Masukan Baik Untuk Kita Semua Dan Saya Kira Pak Wali Sangat Berharap Masukan Dari Masyarakat Pertanyaan Sebagai Bentuk Koreksi Untuk Pemerintah Kota Malang Sekali Terima Kasih Pak Wali Dan Terima Kasih Kepada Terima 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 kasih telah menonton!